selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati luka merupakan kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan jaringan nah disini dimasukkan kerusakan jaringan itu adalah otot kemudian ada tulang kemudian ada syaraf selanjutnya kalau definisi yang kedua menurut granit yang dimasukkan dengan luka adalah gangguan pada struktur fungsi dan bentuk kulit normal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut waktu penyumbuhannya kalau dilihat dari waktu penyumbuhannya ya disini ada dua yaitu ada yang namanya luka akut dan juga luka kronis oke sebelumnya kita ke luka akut dan luka kronis itu apa ya luka akut luka akut terjadi akibat adanya jaringan yang rusak karena trauma luka jenis ini didapatkan secara disengaja seperti pada saat proses pembedahan ataupun kecelakaan sedangkan luka kronis merupakan luka yang tidak bisa diatasi dengan pengobatan selama jangka waktu tertentu atau biasanya 4 minggu ya jadi luka tersebut mengalami yang namanya inflamasi terus bagaimana sih saat tubuh kita mengalami luka apakah ada efek yang muncul kira-kira ada atau tidak efek yang muncul ada ya yang pertama hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ ya pasti pada saat kita misalkan terjatuh dari motor ataupun yang lainnya pasti dalam beberapa hari itu kadang misalkan karena kaki kita kena motor ataupun yang lainnya sehingga kehilangan fungsi ya jadi mau digerakkan aja susah mau buat menapak pada saat berjalan aja susah jadi untuk sementara itu kehilangan fungsi bisa hanya sebagian saja ataupun seluruhnya kehilangan fungsinya misalkan tangan kita apa namanya jatuh sehingga tangan kita itu tidak bisa untuk mengambil apa namanya gelas mau minum ataupun yang lainnya jadi kehilangan sementara untuk fungsi tubuhnya selanjutnya adalah respon stres simpatis selanjutnya ada pembukuan perdarahan dan juga pembukuan darah jadi pada saat kita terjatuh kita terluka lecet kemudian kita mengalami perdarahan selanjutnya proses pembukuan darah ya kemudian terjadi kontaminasi bakteri karena tadi ada luka yang terbuka ya kemudian juga bisa mengakibatkan kematian sel atau jaringan yang apa namanya terluka untuk jenis luka disini luka berdasarkan waktu terjadinya yang pertama itu adalah luka akut luka akut merupakan luka yang biasanya segera mendapatkan penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi selanjutnya untuk kriteria luka akut diantaranya adalah luka baru mendadak dan penyumbuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan contohnya yang pertama ada luka bakar kemudian luka tersayat luka tusuk dan juga keras injuri dimana keras injuri ini merupakan luka yang ditandai dengan bentuknya seperti itu dimana cedera yang terjadi ketika bagian tubuh terhimpit dan mendapatkan tekanan kuat dari benda yang berat nah keras injuri ini ciri-cirinya bagian tulang atau tubuh tersebut hancur atau bahkan terpotong hingga mengalami perdarahan nah nah untuk keras injuri ini sebenarnya menyebabkan banyak ini ya bisa melibatkan karena kelumpuhan permanen ataupun bahkan juga kematian dan penanganan medis ini juga perlu untuk segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut selanjutnya adalah luka operasi juga dapat dianggap sebagai luka akut ya yang dibuat oleh ahli bedah misalnya untuk luka jahit ataupun skin grafting ya skin grafting itu sendiri merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan dengan cara mengambil kulit di daerah tubuh tertentu kemudian mencangkoknya pada area kulit lain yang bermasalah nah prosedur ini juga disebut juga dengan transportasi kulit ya biasanya untuk prosedur skin grafting itu sendiri dilakukan pada kasus-kasus contohnya seperti luka bakar kemudian cedera ataupun penyakit lain yang bisa mempengaruhi tampilan dari kulit si penderita atau pasien itu sendiri nah disini untuk skin grafting itu sendiri kondisi medis yang diperlukan untuk skin grafting itu sendiri yang pertama itu infeksi pada kulit kemudian luka bakar dalam luka terbuka yang luas luka pada kulit yang belum sembuh dengan sempurna dan proses penyembuhannya lama ataupun juga operasi pada kanker kulit mungkin informasi ini kalian sering mendengar oh ini cangkok kulit tapi belum pernah mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait skin grafting itu sendiri nah jadi disini untuk skin grafting itu sendiri sebenarnya ada dua ya jenis untuk skin grafting itu sendiri yang pertama yaitu yang parsial atau split thickness skin grafting dimana prosedur ini hanya mengambil lapisan kulit tipis kulit sementara untuk yang full thickness skin grafting itu yang mengambil lapisan kulit yang lebih tebal misalkan terus kalian tanya seberapa sering sibuk harus menjalani skin grafting jadi untuk saat ini belum ada panduan spesifik memang mengenai seberapa sering seorang dokter harus menjalani skin grafting dokter akan melakukan evaluasi terhadap tindakan atau setelah prosedur guna menilai apakah transparsasi kulit tersebut itu berhasil atau tidak bila skin grafting dianggap tidak berhasil oleh dokter mungkin membutuhkan prosedur cangkok kulit lanjutan dan alasan skin grafting tersebut tidak berhasil umumnya adalah bila terjadi infeksi ada penumpukan cairan ataupun bekuan darah di bawah kulit yang dicangkok terlalu banyak pergerakan pada area kulit yang sudah menjalani transplantasi makanya tidak boleh banyak gerak aliran darah yang buruk pada area kulit yang dicangkok salah satunya karena perokok itu menyebabkan aliran darahnya tidak baik nah disini untuk prosedur dari skin grafting itu sendiri pasti ada anestesi kemudian pengambilan kulitnya kemudian mulai mencangkokkan ya itu sekilas untuk skin grafting nanti kalian untuk lebih lanjutnya kalian bisa sambil baca-baca ya selanjutnya adalah luka kronik atau disebut dengan luka kronis dimana luka kronik itu merupakan luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali atau rekurn dimana terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan masalah multifaktor dari penderita itu sendiri pada luka kronik terjadi luka yang gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan tidak berespon baik terhadap terapi dan kemungkinan untuk timbul kembali contohnya apa lukus diabetik ini luka gangren pada orang-orang yang mengalami diabetes militus ini merupakan luka dikubitus lukus dikubitus kalau ulkus dikubitus itu sendiri itu merupakan luka terbuka pada kulit yang disebabkan oleh tekanan berkepanjangan pada kulit luka ini juga dikenal dengan istilah bad source ya bad source atau luka tekanan luka tekan banyak terjadi pada kulit yang menyelubungi area bertulang pada tubuh misal pada panggul punggung pergelangan pergelangan kaki tulang ekor ataupun juga pada bokong kalau yang digambar tersebut itu pada bokong ya meski dapat terjadi pada siapa saja tapi untuk ulkus dekubitus ini sering terjadi pada orang yang mengalami keterbatasan gerak contohnya pada pasien yang menghabiskan waktu di tempat tidur seperti pasien yang koma atau orang-orang yang menggunakan kursi roda jadi harus sering mobilisasi harus sering gerak gitu karena biar anggota tubuh yang tertekan itu juga mendapat sirkulasi darah sesuai namanya gejala untuk ulkus dekubitus yang utama adalah luka yang terjadi pada bagian tubuh yang terus-menerus tertindih atau mengalami tekanan nah karena itu kondisi ini biasanya terjadi pada bagian kulit yang menyelubungi tulang seperti tadi ya punggung dan bokong gejala umumnya ciri-cirinya apa sih bu nah pertama perubahan warna dan tekstur kulit rasa sakit pada area yang terkena ulkus kemudian terjadi infeksi kulit yang lecet atau luka terbuka kulit yang berubah warna menjadi lebih pucat saat disentuh kulit yang terjadi kulit yang terasa lebih lunak ataupun keras dibandingkan kulit sekitarnya area kulit yang terasa lebih dingin atau hangat saat disentuh dibandingkan area kulit yang lainnya gejalanya apa yang pertama pasti kulit tersebut akan robek kemudian bakteri akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi karena itu infeksi merupakan salah satu gejala yang sering ditimbulkan pada penderita ulkus digubitus tanda-tanda ulkus sudah terinfeksi seperti luka bernana bau tak sedap rasa sakit pada kulit yang diiringi dengan kemerahan serta hangat ketika disentuh pasien juga mengalami demam jadi cara mengatasinya bagaimana ya cara mengatasinya yang pertama adalah mengurangi tekanan tahap pertama pada pengobatan ulkus itu mengurangi tekanan dan gesekan yang memicu ulkus contohnya seperti sering berganti posisi miring kanan miring kiri jangan hanya berbaring terlentang saja secara umum pada pasien yang di kursi roda sebaiknya geser penumpuan berat badan setiap 15 menit atau bergantian posisi setiap 1 jam sedangkan pada pasien yang terus menerus berbaring di tempat tidur dianjurkan untuk mengganti posisi tiap 2 jam kemudian menggunakan permukaan yang mendukung pasien bisa diberi matras ya kemudian tempat tidur atau bantalan spesial yang dapat membantu ketika ia duduk atau berbaring dalam pundisi tertentu dengan ini kulit yang rentan mengalami ulkus pun bisa terlindungi membersihkan luka dan mengganti perban merawat luka sudah bisa semua apa belum nanti kita akan belajar kemudian mengangkat jaringan yang rusak atau yang mati menggunakan obat untuk mengurangi nyering mengkonsumsi obat untuk melawan infeksi menerapkan pola makan yang sehat melakukan terapi tekanan negatif kemudian menjalani pembedahan dan itu untuk sekilas terkait dengan ulkodekubitus kemudian ulkus venusus jadi untuk ulkus venusus itu sendiri merupakan luka yang terdapat pada vena ya biasanya sering terjadi pada bagian bawah kaki dan paling sering terjadi pada pergelangan kaki terutama pada pasien yang telah lama mengalami reflux vena dimana reflux vena itu sendiri adalah karena katuk vena yang rusak yang memungkinkan darah di pembuluh darah itu mengalir ke arah yang salah sehingga menyebabkan pengumpulan darah di pembuluh darah pengumpulan darah di pembuluh darah yang terkena seiring waktu pembuluh darah menjadi meregang dan menjadi melebar serta berliku-liku dan pada tahap ini pembuluh darah melebar mungkin jelas bagi pasien yang mengalami varices jika tidak diobati maka reflux vena akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan hipertensi vena di kaki yang terkena nah disini untuk ulcus vena itu sendiri atau ulcus venusus biasanya sangat menyakitkan karena mereka bisa saja terinfeksi ya kemudian akan sulit diobati juga dan memiliki kecenderungan untuk kambuh jadi pencegahannya pertahankan untuk pertahankan terbaik terhadap kulkus vena kemudian pengobatan awal biasanya terapi kompresi ya tahap ini dilakukan dengan multilayer perban di kaki yang terkena perban diganti setiap minggunya ini membutuhkan waktu sekitar 8 minggu dan rata-rata untuk ulcus vena untuk penyembuhannya dengan rejim ini setelah ulcus menyembuh pasien harus menggunakan stocking kompresi vena dan obat-obatan tertentu sehingga dapat membantu untuk penyembuhan dari ulcus dan mengurangi resiko kekambuhan pada kebanyakan pasien pengobatan farises dengan baik bahkan pada tahap akhir akan membantu untuk penyembuhan jika muncul berulang selanjutnya adalah luka pakar yaitu merupakan luka kronik kemudian jenis luka berdasarkan tingkat kontaminasinya yang pertama ada clean wound atau luka bersih luka bedah yang tidak terinfeksi tidak terjadi inflamasi kemungkinan terjadi infeksi luka sekitar 1-5% clean contaminated wound yaitu luka bersih terkontaminasi merupakan luka pembedahan juga kontaminasi tidak selalu terjadi kemungkinan timbul infeksi pada luka kurang lebih 3% sampai 11% kemudian dirty or infected wound merupakan luka yang kotor dan infeksi atau terinfeksi dimana pada luka tersebut terdapat mikroorganisme pada luka sehingga mengakibatkan luka menjadi terkontaminasi dan infeksi kemudian jenis luka berdasarkan kedalaman dan luas lukanya yang pertama yaitu stadium 1 luka superficial dimana luka tersebut terjadi pada lapisan epidermis kulit saja kemudian yang stadium 2 yaitu luka parsial kinesis yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi abrasi pengingkisan blister atau lubang yang dangkar stadium luka atau luka full thickness hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau necrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya lukanya sampai pada lapisan epidermis dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot luka tersebut secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya kemudian untuk stadium 4 itu adalah luka parsial thickness hilangnya jaringan yang telah mencapai lapisan otot tendon kemudian tulang dengan adanya dekstruksi atau kerusakan yang luas nah disini bisa dilihat untuk jenis-jenis lukanya mulai dari luka yang hanya mengenai epidermis kemudian luka yang sampai ke dermis subkutan atau bahkan sampai ototnya nah disitu untuk luka yang ini merupakan luka bakar ya kalau luka superficial ya berarti hanya epidermisnya saja kemudian yang derajat 3 derajat 2 yaitu sudah sampai ke dermisnya ya kemudian kalau yang full thickness itu yang derajat 3 itu ya sudah sampai jaringan sebutannya bahkan juga bisa mengenai ototnya jenis luka berdasarkan mekanisme terjadinya yang pertama adalah luka insisi ya atau insisi wound terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam misalnya terjadi akibat pembedahan ataupun tindakan operasi ya selanjutnya adalah luka memar dimana luka tersebut terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh ciderah pada jaringan lunak pedarahan dan juga bengkak biasanya pada orang-orang yang misalkan terbentur gitu ya kemudian gak lama dari terbentur muncul kebiruan atau terlihat seperti memar gitu ya atau kehitaman gitu ya atau warnanya ungu seperti itu kemudian luka lecet terjadi akibat kulit bergesek dengan benda lain yang biasanya dengan benda tajam ataupun tidak tajam selanjutnya adalah luka tusuk terjadi akibat adanya benda seperti pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil kemudian luka gores terjadi akibat benda yang tajam seperti kaca ataupun kawat ya kemudian selanjutnya luka tembus dimana luka tersebut menembus organ tubuh dan biarnya pada bagian awal luka memiliki diameter yang kecil tetapi pada ujungnya biasanya memiliki luka yang lebar kalau misalkan ada kalian menemui kasus orang tertusuk jangan coba untuk dicabut ya karena akan mengakibatkan perdarahan yang hebat nantinya biarkan misalkan tertusuk pisau ataupun tertusuk kayu tertusuk besi biarkan sampai di tempat rumah sakit itu dengan kondisi yang bendanya masih menancap jangan coba untuk diambil atau dicabut gitu ya justru yang baik yaitu dipertahankan agar si benda itu yang menusuk itu jangan sampai pada saat di perjalanan itu bergerak gerak gitu ya misalkan naik motor naik mobil gitu karena apa karena justru akan mengakibatkan lukanya yang tambah lebar kalau misalkan bendanya itu bergerak gerak jadi lebih baiknya di apa namanya dilingkari pakai kain gitu kemudian kainnya itu misalkan seperti yang luka tembus itu dilingkarin pakai kain di bagian apa namanya benda yang menancapnya bagian depan ataupun bagian belakang dilingkarin pakai kain seperti dibuat donat gitu ya habis itu diikatkan ke perutnya gitu sehingga kayak buat memfiksasi agar si kayu tersebut tidak terkuncang-kuncang atau tergerak-gerak nah begitu sudah sampai di rumah sakit nah itu baru boleh diambil oleh petugas kesehatan ya kalau masih belum sampai ke pelayanan kesehatan jangan coba untuk dicabut selanjutnya adalah luka gigitan nah disini untuk luka gigitan itu biasanya disebabkan karena gigitan binatang ataupun manusia yang kemungkinan infeksinya besar bentuk luka tergantung dari struktur giginya tersebut gigi apa namanya yang hewannya gitu ya kemudian luka terpotong luka dikarenakan dipancung dengan penyebab atau dipotong dengan penyebabnya benda tajam ukuran besar atau berat atau gergaji atau pisah ataupun yang lain-lain dan lain-lain luka membentuk lingkaran sesuai dengan organ yang dipotong dan muncul pedarah nebat biarnya pada kasus pekerja-pekerja yang dipabrik misalkan pabrik pemotongan kertas atau pabrik kayu gitu ya yang tanpa sengaja itu membuat si jarinya atau anggota tubuhnya terpotong selanjutnya adalah luka bakar yaitu luka akibat terkena suhu panas seperti api matahari listrik ataupun bahan-bahan kimia untuk proses penyembuhan luka prinsip untuk proses penyembuhan luka untuk menangani trauma jaringan dipengaruhi oleh luasnya kerusakan dan keadaan umum kesehatan dari setiap pasiennya respon tubuh pada luka lebih efektif jika nutrisi yang tepat tetap dijaga respon tubuh secara sistemik pada trauma aliran darah ke dan dari jaringan yang luka jadi keutuhan kulit dan mukosa membran disiapkan sebagai garis pertama untuk mempertahankan diri dari mikroorganisme penyembuhan luka normal ditingkatkan ketika luka bebas dari benda asing tubuh termasuk bakteri yang pertama untuk fase penyembuhan luka yaitu ada fase homeostasis atau inflammatory dimana fase ini terjadi segera setelah luka dan berakhir 2-4 hari 2 proses utama terjadi pada fase ini yaitu homeostasis penghentian pedarahan dan pagocytosis dimana pagocytosis merupakan sel makrovac yang menelan mikroorganisme dan sel debris ciri-ciri fase inflammatory yaitu nyeri panas udrim atau bengkak dan juga kemerahan pada fase inflamasi mempunyai prioritas fungsional yaitu menggalakan homeostasis menyingkirkan jaringan yang mati dan mencegah infeksi oleh bakteri patogen terutama bakteria pada fase ini keping darah yang membentuk clot hematum mengalami degranulasi melepaskan faktor pertumbuhan seperti patelet atau keping darah ya derivate growth factor dan juga transforming growth factor kemudian lecosid akan bemigrasi menuju ke daerah luka dan terjadi deposit matrik fibrin yang mengawali pada proses penumpukan penutupan luka jadi proses penyembuhan luka ini adalah contoh gambarnya untuk tadi ya proses penyembuhan luka yang fase koagulasi dan inflamasi selanjutnya 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 adalah fase poliferasi dimana untuk fase poliferasi ini berlangsung hari ketiga sampai keempat sampai ke hari 21 setelah pembedahan dan untuk pada fase ini terjadi hubungan sel-sejaringan yang berpindah ke daerah luka mulai dari 24 jam pertama setelah pembedahan diawali dengan mensintesis kolagen dan substansi dasar yang disebut proangenogenik faktor dan melepas makrofak sehingga terjadi neofaskularisasi dan juga pembentungan jaringan granulasi kira-kira 5 hari setelah terjadi luka kolagen merupakan substansi protein yang menambah tegangan permukaan dari kulit dari luka kemudian fase maturisasi dimana untuk fase maturisasi ini merupakan proses penyembuhan untuk proses penyembuhannya dimulai dari hari ke-21 dan berakhir 1-2 tahun setelah pembedahan atau setelah terjadinya luka kemudian fase ini merupakan fase terakhir dan terpanjang pada proses penyembuhan luka aktivitas sintesis dan degenerasi kolagen berada dalam kesimbangan serabut serabut kolagen meningkat secara bertahap dan bertambah tebal kemudian disokong juga oleh proteinase untuk perbaikan sepanjang garis luka kolagen menjadi unsur yang utama pada matrik serabut kolagen menyebar dan saling menyatu terikat dan menyatu serta berasur-asur menyokong pemulihan jaringan akhir dari penyembuhan didapatkan parut luka yang matang dengan kekuatan 80% dibandingkan kulit yang normal kalau yang untuk tahap yang kedua tadi yang di fase poliferasi dan rekonstruksi itu jadi pada fase kontraksi itu peristiwa fisiologis yang terjadi penutupan dari luka yang terbuka kontraksi terjadi bersamaan dengan sintesis dari kolagen hasil dari kontraksi akan tampak di mana ukuran luka akan semakin mengecil kemudian menyatuk ini contohnya untuk tahap-tahap fase inflamasi poliferasi dan juga maturisasi kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi untuk proses penyembuhan luka yang pertama yaitu usia ya jelas ya usia kalau usianya sudah lansia itu justru akan sulit untuk sembuh kemudian pengaruh nutrisi nutrisinya juga yang proteinnya tinggi pada proses penyembuhan luka kemudian kalau infeksi juga akan menghambat proses penyembuhan luka kemudian sikulasi dan oksigenasi yang tidak lancar juga adanya benda asing iskemia iskemia merupakan kondisi kekurangan dari suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah tanpa pasokan darah yang cukup jaringan atau organ tidak bisa tercukupi oksigennya sehingga kondisi ini dapat membahayakan jadi lukanya tidak sembuh-sembuh kalau ada gangguan untuk suplai darah kemudian penyakit diabetes juga sama orang kalau kadar gulanya tinggi luka saja tidak sembuh-sembuh kemudian keadaan luka itu sendiri dan juga pemberian obat-obatan misalkan seperti antibiotik itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan luka kalau pakai antibiotik tidak akan terjadi infeksi sehingga lukanya akan cepat sembuh ini ya mulai dari usia dewasa penyembuhan lebih cepat dibandingkan orang yang sudah tua orang tua lebih sering karena mereka kadang memiliki komplikasi penyakit-penyakit penyakit kronis ataupun penurunan fungsi hati dapat mengganggu sintesis dari pembuatan nutrisi juga sama ini yang tadi protein memerlukan kayak protein karbohidrat lemak vitamin C mineral FA dan juga zinc kemudian untuk pasien yang kekurangan nutrisi maka untuk penyembuhan lukanya akan semakin lama ya pelayan dengan gemuk atau obesitas ya meningkatkan resiko infeksi pada luka dan proses penyembuhannya juga lama karena suplai darah jaringan adipose tidak adekuat makanya harus dinormalkan berat badannya ya jangan sampai obesitas karena obesitas itu banyak resikonya infeksi infeksi juga akan menghambat proses penyembuhan luka dan juga menyebabkan sumber bakteri sirkulasi dan oksigenasi ada sejumlah lemak subkutan dan juga jaringan lemak yang memiliki sedikit pembuluh darah pada orang-orang yang gemuk penyembuhan luka akan menjadi lambat karena jaringan lemak lebih sulit menyatu lebih mudah terinfeksi dan lama untuk sembuhnya aliran darah dapat terganggu pada orang dewasa dan pada orang yang menderita gangguan pembuluh darah perifer seperti orang hipertensi ataupun diabetes militus atau penyakit gula oksigenasi jaringan menurun pada orang yang menderita anemia kemudian gangguan pernafasan kronik karena merokok kekurangan volume darah akan mengakibatkan vasokonstriksi dan vasokonstriksi itu maksudnya pembuluh darahnya menyempit dan menurunnya ketersediaan oksigen dan juga nutrisi untuk penyembuhan luka vasokonstriksi pembuluh darahnya menyempit akhirnya gak dapat oksigen dan nutrisi lukanya akhirnya gak sembuh-sembuh kemudian iskemia ini yang tadi dimana penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat obstruksi dari aliran darah hal ini terjadi pada orang-orang yang misalkan habis luka kemudian dibebat atau dibalut tapi balutnya terlalu kencang dia dibalut pakai kasa ataupun pakai pembalut ini ya luka kemudian dapat juga terjadi akibat faktor internal yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri makanya kalau luka terus kemudian harus dibalut ya balutnya jangan terlalu ketat jadi nanti menurun deh suplai oksigennya karena oksigen kan dibawa pakai pembuluh darah lewat pembuluh darah orang diabetes hambatan terhadap sekresi insulin mengakibatkan peningkatan gula darah jadi karena insulinnya kan sudah tidak bisa memproduksi ya karena kerusakan pankreas sehingga mengakibatkan peningkatan gula darah jadi darahnya tidak bisa masuk ke sel tapi berada di pembuluh darah ya nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel akibatnya mengakibatkan protein dan penurunan protein kalori tubuh benda asing benda asing misalkan ada pasir mikroorganisme yang menyebabkan terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut diangkat abses ini bisa ditimbul dari serum fibrin kemudian jaringan sel mati dan leucosid sel darah merah yang membentuk cairan yang kental disebut dengan pus atau nanah kemudian keadaan luka itu sendiri keadaan luka khusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyembuhan luka beberapa luka dapat gagal menyatu biasanya disebabkan karena luka tersebut kotor dan kurang perawatan sehingga pada saat dijahit itu tidak menyatu tidak bisa sembuh dengan batu kemudian obat-obatan obat anti-inflammasi seperti steroid aspirin heparin antineoplasmik mempengaruhi proses penyembuhan luka penggunaan antibiotik yang lama juga dapat membahas seseorang rentan terhadap infeksi karena sudah ini ya penggunaan antibiotik yang seperlunya itu baik tapi ketika penggunaan tersebut terlalu sering sehingga orang tersebut kan sudah kebal atau sudah resisten terhadap antibiotik sehingga ya bakteri sudah bakteri-bakteri yang masuk ya akan bisa masuk dengan mudah karena sudah karena sudah terlalu sering itu tadi sudah resisten steroid akan menurunkan mekanisme peradangan normal tubuh terhadap cedera antikoagulan mengakibatkan perdarahan antibiotik efektif diberikan segera sebelum pembedahan untuk bakteri penyebab kontaminasi yang spesifik jika diberikan setelah luka pembedahan tertutup tidak akan efektif akibat koagulasi interfaskular kemudian komplikasi inversi perdarahan dehiscence ya adalah terbukanya lapisan luka parsial atau total kalian bisa lihat di gambar ya untuk dehiscence itu sendiri luka dapat terjadi 4-5 hari setelah operasi sebelum kolagen meluas di daerah luka sementara untuk evin serasi adalah keluarnya pembuluh melalui daerah elisan jadi itu komplikasi yang sering muncul misalkan ada luka yang tidak menutup ataupun ada jaringan yang keluar perawatan perawatan luka pengertiannya merupakan tindakan melakukan perawatan luka dengan tujuan untuk meningkatkan proses penyembuhan jaringan dan juga mencegah infeksi perawatan luka adalah perawatan yang dilakukan pada pasien operasi dengan tujuan mencegah infeksi dan merasa aman tujuannya untuk memberikan lingkungan yang memadai untuk proses penyembuhan luka absorsi dan drainase menekan dan imobilisasi luka mencegah jaringan epitel baru dari cedera mekanis menghambat atau membunuh mikroorganisme mencegah perdarahan mencegah luka dari kontaminasi meningkatkan homeostasis dengan menekan dressing dan juga memberikan rasa nyaman mental fisik pada indikasi perawatan luka balutan kotor dan basah akibat eksternal misalkan terkena air ataupun terkena cairan tubuh yang lain terdapat rembesan eksudat mengkaji keadaan luka untuk mempercepat debridement atau pengangkatan jaringan nekrotik atau jaringan sudah mati debridement merupakan suatu kondisi tindakan eksisi pada luka yang bertujuan untuk membuang nekrosis maupun debris yang menghalangi proses penyembuhan luka yang potensial terjadi atau berkembangnya infeksi sehingga merupakan tindakan pemutusan rantai respon inflamasi sistemik maupun sepsis jadi debridement membuang jaringan nekrosis atau sudah mati biasanya pada luka itu ada jaringan yang hitam hitam itu akan menghalangi proses penyembuhan luka sehingga jaringannya harus diangkat diambil jadi lukanya akan berwarna merah luka yang berwarna merah adalah luka yang bagus itu artinya pembuluh darahnya banyak dan luka tersebut akan bisa menutup dibandingkan dengan luka yang warnanya hitam seperti gambar di atas ini adalah debridement mekanis kemudian ini debridement bedah dan juga autolitik debridement untuk debridement yang mekanik atau mekanis atau mekanikal merupakan prinsip kerjanya seperti wet to dry dressing luka ditutup dengan kasa yang telah dibasahi oleh normal salin setelah kasa kering akan melekat dengan jaringan yang mati saat mengganti balutan jaringan mati itu akan ikut terbuang tindakan ini dilakukan berulang sampai 6 kali per hari prosedur ini membuat tidak nyaman bagi penderita saat mengganti balutan merusak jaringan granulasi baru merusak epitel dan masih fragil dan potensial timbul maserasi di sekitar luka termasuk dalam metode mekanik debridement ini adalah hidroterapi dan juga irigasi selanjutnya adalah yang debridement bedah bedah merupakan pengangkatan jaringan avital dengan menggunakan scalpel gunting atau instrumen tajam lain deprim deprimen surgical bedah merupakan standar perawatan untuk mengangkat jaringan nekrotik atau jaringan yang sudah mati itu tadi keuntungannya yaitu bersifat selektif hanya pada bagian avital yang dibuang deprimen ini dengan cepat mengangkat jaringan yang mati dan dapat mengurangi waktu dan ini dapat dilakukan di tempat tidur pasien atau di dalam ruang operasi setelah pemberian anestesi kemudian yang berikutnya yaitu debridement autolitik dimana teknik debridement yang membuat suasana lembab untuk mengaktifkan enjing di dalam luka atau yang berasal dari tubuh sendiri yang akan menghancurkan jaringan non vital suasana lembab diperoleh dengan hidrokoloid kemudian transparans film dan juga hidrogels ini merupakan subdebridement kalau untuk subdebridement merupakan debridement yang dengan alat medis dengan gunting misalnya dengan dipotong bagian-bagian jaringan yang tadi sudah mati atau nekrosis sementara kalau debris dengan mangut adalah debris merupakan debris dengan dengan menggunakan larva larva atau kata lainnya itu belatung tapi tentunya larva tersebut harus larva yang memang sudah dipilih dan steril karena mau untuk perawatan luka dan ternyata larva tersebut bisa yang sudah didesinfeksi ke dalam kulit atau jaringan lunak manusia atau hewan maka tujuannya untuk membersihkan jaringan yang nekrotik ternyata mereka itu memakan jaringan-jaringan yang sudah mati kemudian sudah banyak penelitian bahwa untuk terapi menggunakan larva tersebut atau mangut itu terbukti bisa membantu proses penyembuhan luka kita bisa lihat apa namanya lukanya sebelum di apa namanya sebelum dilakukan debridement ya memang lukanya kayaknya agak tambah membesar tetapi jaringan yang sudah mati itu hilang ya tinggal jaringan-jaringan yang baru atau yang bagus jaringannya kemudian setelah jaringan yang matinya itu hilang tentunya tentunya proses penyembuhan lukanya akan lebih mudah dan rata-rata untuk yang pakai mangut ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami luka ini ya gangren atau luka diabetes militus jadi maka langsung diletakkan pada luka kemudian dibungkus itu lukanya yang sudah diberikan larva dan untuk larva yang telah disterilkan akan sangat berharga di tempat-tempat perawatan medis yang memang dasar ataupun terbatas jadi berdasarkan penelitian bahwa ternyata larva dapat membersihkan luka lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan atau para ahli namun untuk mencegah penyebatan penyakit akibat larva tersebut maka tidak digunakan dua kali jadi hanya satu kali pemakaian saja masa nanti dipakai pasien ini dipakai pasien itu atau hanya pasien ini terus-terusan tidak hanya sekali saja digunakan habis itu tidak digunakan lagi jadi para peneliti menganjurkan agar larva dibuang ke dalam wadah klinis setelah digunakan jika ada yang melarikan diri ke dalam ke alam liar itu seharusnya tidak menjadi masalah sebab belatung atau larva yang menjalani proses sterilisasi alami ketika mereka menjelua menjadi lalat itu tidak seperti lalat pada umumnya seperti itu ini untuk kombinasi dari debidemen sebelum dan setelah jadi itu sebelum kalian bisa lihat lukanya banyak nekrosisnya yang hitam-hitam dan ini adalah proses debidemen yang pakai manggut jadi setelah 19 hari debidemen kemudian untuk perawatan lukanya mengganti barutan kering atau bekas operasi mengganti barutan yang kering itu alat-alatnya nanti kita akan belajar lebih banyak lagi pada saat di laboratorium sebenarnya atau kalian nanti bisa sambil serta videonya untuk proses perawatan luka ini tahap-tahapnya menggunakan instrument handscone melepaskan plaster atau balutan kalau balutannya lengket ya pakai NACL kemudian dilihat lukanya apakah ada tanda-tanda infeksi kemerahan bengkak panas di sekitar luka atau keluar cairan pus atau tidak kemudian bersihkan luka menggunakan kasar dan antiseptik telutan antiseptik kemudian berikan salep antiseptik bila memang diresepkan kemudian pasang kasa bila puluh diulis kemudian untuk masalah yang sering terjadi pada luka itu biarnya nyeri karena sayatan pada kulit yang akan merangsang saraf untuk menghantarkan sinya rasa sakit ke otak seiring tubuh yang mulai sembuh rasa nyeri seharusnya berkurang dan akhirnya hilang efek samping dari obat bius bisa menyebabkan mal dan muntah dokter mungkin akan meminta pasien untuk berhenti makan di atas jam 12 pengonsumsi robat-robat herbal vitamin sebaiknya dihentikan setidaknya 7 hari sebelum tindakan medis dilakukan infeksi akibat luka dioperasi bisa menyebabkan sakit luka yang dioperasi memerlukan evaluasi misalkan ada jahitannya dan penanganan utama pada infeksi luka yaitu memastikan infeksi sudah dibersihkan kemudian diberikan pengobatan salep antibiotik ataupun yang oles terjadi penggumpalan darah pengguluh darah pada pasien yang di section risiko untuk mengalami tromboli tromboemboli untuk vena atau bukuan darah dalam dalam sirkulasi dalam sirkulasi pembuluh darah lebih besar 4 kali dibandingkan persalinan normal itu pada pasien yang SC seksi sesaria menjadi faktor yang meningkatkan terjadinya tromboembolik pada wanita hamil lebih rentan terjadi tromboembolik karena berbagai faktor termasuk statis vena dan juga trauma terkait persalinan nah ini tanda-tanda infeksi rubor kalor tumor dolor kemerahan panas kemudian pembengkakan dan nyeri itu tanda-tanda infeksi jadi kalau ada rubor tumor kalor dolor itu berarti tanda-tanda infeksi kemudian tidak bisa digerakkan rubor berarti kemerahan karena aliran darahnya yang menuju lokasi infeksi mengisi pembela darah yang kecil melebar sehingga menimbulkan warna yang lebih cerah kemudian dolor hal pertama yang kita rasakan pasti akan nyeri ya nyeri terjadi karena adanya kerusakan dan sistem saraf yang bekerja kalor berarti panas kalor nah disini panas merupakan mekanisme tubuh ketika terdapat infeksi bagian tubuh akan memperbanyak aliran darah ke bagian yang luka untuk melakukan perbaikan secepat mungkin atau melawan kuman-kuman atau bakteri di daerah luka mekanisme ini disebut peningkatan suhu pada mekanisme ini menyebabkan peningkatan suhu kemudian hilangnya fungsi kalau tidak bisa digerakkan dan juga tumor atau pembesaran dan pembengkakan kalau ada infeksi berarti ada bengkak seperti bisul gitu ya hal ini terjadi masih berhubungan dengan aliran darah yang menuju daerah terinfeksi sel akan sedikit membesar karena aliran darah juga lebih banyak dari sebelumnya kemudian untuk manajemen nyeri merupakan teknik atau tindakan yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri baik farmakologi maupun non-farmakologi kalau farmakologi ya pakai obat kalau non-farmakologi ya ada juga sebenarnya rasa nyeri dapat dijadikan tanda bahwa terdapat gangguan fisiologis pada tubuh rasa nyeri yang dirasakan oleh setiap orang mungkin berbeda-beda ada yang mengeluh seperti ditusuk kemudian tertindih ataupun terkena nah disini untuk pengkajian nyeri itu ada yang namanya numeric rating scale dimana untuk cara ini paling gampang dilakukan kemudian dan mudah dimengerti sensitif terhadap dosi jenis kelamin dan perubahan etnis dan ini bisa untuk menilai nyeri akut namun kekurangannya keterbatasan pilihan kata yang menggambarkan rasa nyeri tidak mungkin untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata dan menggambarkan efek analgesik jadi itu misalkan 0 tidak nyeri 1, 2, 3 itu nyeri ringan misalkan ibu kalau disuruh milih nyeri 0 sampai 10 kira-kira nyeri ibu dimana gitu misalkan 5 kayaknya di angka 5 berarti nyeri sedang kemudian visual analog scale cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri nah skala linear ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh pasien rentang nyeri diawali dengan garis panjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap cm digunakan pada pasien anak lebih dari 8 dan juga 5 tahun dan juga dewasa manfaatnya penggunanya sangat mudah dan sederhana namun untuk priode pasca bedah visual analog scale ini tidak banyak bermanfaat karena pasien sendiri memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan berkonsentrasi misalkan satu sepanjang ini kira-kira angka nyerinya dimana ya tinggal ditandain aja berarti kira-kira di garis yang mana kemudian verbal rating scale merupakan skala ini digunakan angka-angka antar sampai 10 untuk menggambarkan tingkat nyeri dua ujung ekstrim juga digunakan pada skala ini sama seperti yang fast untuk skala reda nyeri skala numerik verbal ini lebih bermanfaat pada priode pasca bedah karena secara alami verbal atau kata-kata tidak terlalu mengandalkan koordinasi visual dan motorik skala verbal menggunakan kata-kata dan bukan garis atau angka untuk menggambarkan tingkat nyeri skala ini digunakan dapat berupa tidak nyeri sedang atau parah atau hilang atau reda nyeri nah disini karena skala ini membatasi pilihan kata pasien skala ini terdapat membedakan berbagai tipe nyeri jadi yaitu tidak nyeri nol tidak nyeri nyeri ringan nyeri sedang hampir sama dengan yang pertama tadi ya kemudian Wong Becker pain rating scale digunakan untuk anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka jadi mereka pakai ekspresi ya pakai ekspresi wajahnya kalau tidak sakit ya pasti ceria senyum kooperatif gitu ya kalau tidak tertahankan ya menangis nyeri banget gitu nyeri sekali nah disini untuk teknik mengatasi nyeri itu yang pertama ada distraksi merupakan metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap nyeri yang dialami misalnya disini bernafas pelan-pelan kemudian masasa sambil bernafas pelan-pelan mendengarkan lagu sambil menumpuk-numpuk kan jari atau kaki atau membayangkan hal-hal yang indah sambil menutup mata kemudian disini ada teori gate control pada spinakot selesai reseptor yang menerima stipulasi nyeri peripheral dihambat oleh stimulasi dari serabu saraf yang lain karena pesan-pesan nyeri menjadi lebih lambat daripada pesan-pesan diversional maka pintu spinal cord yang mengontrol jumlah input ke otak menutup dan pasien merasa nyerinya berkurang kemudian relaksasi yang kedua relaksasi merupakan metode yang paling efektif untuk mengurangi nyeri tiga hal yang perlu diperhatikan pada teknik relaksasi posisi yang tepat pikiran bersirahat dan lingkungan yang tenang tahap-tahapnya pasien diminta untuk menarik nafas dan mengisi paru-parunya dengan udara perlahan-lahan hembuskan sambil membiarkan tubuh menjadi kendor atau relax dan merasakan tetap nyamannya hal itu pasien bernafas berkali beberapa kali dengan irama yang normal pasien menarik nafas dalam dan menghempuskan perlahan-lahan serta membiarkan hanya kaki dan terlapak tangan yang lentur atau terlapak kaki yang lentur perawat menganjurkan pasien untuk mengkonsentrasi pikiran pasien pada kaki dan terasa ringan dan hangat pasien mengulang langkah keempat dan konsentrasikan pikiran pada lengan perut penggung dan kelompok-kelompok atas lain sugesti kemudian stimulasi kulit stimulasi kulit dapat dilakukan dengan cara pembelian kompres dingin balsam energetik dan juga stimulasi kontratera kompres dingin dapat menghambat atau memperlambat impus motorik menuju otot-otot pada daerah yang terasa nyeri balsam energetika berisi mentol dapat membeliskan nyeri dan balsam ini dapat menyebabkan rasa hangat pada kulit berlangsung beberapa jam kemudian placebo teknik mengurangi nyeri ini adalah placebo placebo merupakan suatu bentuk tindakan misalnya tindakan pengobatan atau tindakan keperawatan yang mempunyai efek pada klien akibat sugesti daripada kandungan fisik atau kimianya ombat yang diberikan tidak berisi energetik tetapi berisi gula atau air atau salian dimakan dengan placebo jadi kayak pasiennya itu dikasih obat ini bu obat mengurangi rasa nyeri tapi sebenarnya di tafsul tersebut obat tersebut tidak ada unsur-unsur bahan kimia yang bisa mengurangi nyeri atau energetik hanya diberi vitamin sebenarnya isinya vitamin ataupun air ataupun berisi gula saja tapi karena tersugesti oh ini obat nyeri akhirnya kan bisa saja karena pengaruh sugesti oh nyerinya berkurang padahal karena minum obat ini padahal ya karena mekanisme tubuhnya sendiri ya yang mengatur sedemikian itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bisa dipahami kalau belum bisa dipahami berarti kalian silahkan sambil baca-baca literatur atau searching belajar-belajar dari buku gitu ya itu saja pertemuan hari ini selamat belajar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati